Baik, jadi yang nomor 21 ini The Fijur, apa tadi Fijur? Kita ngertikan bahasa Inggrisnya, The Fijur mengilustrasikan diving atlet penyelam Atlet penyelam, with the correct grab Correct Correct, correct artinya apa? Correct yang paham Benar Mana gambar yang benar? Show relation between Menunjukkan hubungan antara gravitational gravitation, acceleration and time Dan waktu Ya, menghubungkan antara percepatan dan waktu Kita tahu tadi ya, kalau kecepatan itu satuan internasionalnya adalah meter per second Tapi kalau percepatan, nah percepatan itu apa tadi? Penambahan 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 kecepatan Nah, tiap detik Nah, maka nanti satuannya adalah meter per second kuatrat Nah, ketika ada seseorang yang jatuh bebas seperti ini, dia mengalami kecepatan atau percepatan? Percepatan Percepatan Tahu enggak percepatannya berapa kalau seseorang sedang jatuh bebas di bumi itu? Wah, rasa sangat tinggi Nah, perlu kamu tahu semakin lama kan seorang yang jatuh misalkan atau benda yang jatuh Pertama kan kalau pertama dilemparkan di sini kan belum terlalu cepat ya Makin lama makin bagaimana? Makin cepat Makin cepat Makin cepat lagi ya Makin cepat lagi Nah, tahu enggak pertambahannya berapa? Percepatannya Percepatannya adalah Nanti percepatannya itu A Itu akan sama dengan G Tahu G itu apa? Gravitasi Gaya gravitasi Berapa gaya gravitasinya bumi? 9,8 9,8 meter per second Jadi artinya Artinya Seseorang yang jatuh bebas itu mengalami percepatan yang tetap Yaitu 9,8 meter per second kuadra Berarti yang mana kira-kira ini? Gambarnya ini yang cocok A Yang A Yang A kan tambah nidhi Yang sama Yang sama Yang C Menunjukkan yang sama di setiap waktu Nah, itu ini 9,8 Kalau di bumi Nah, ada pertanyaan? Susah ya? Ini teori fisika ya Nah, kalau yang A Ini namanya Ini adalah kecepatan Kalau kecepatan benar Seperti ini Tapi ini bukan per meter per second kuadrat ya Tapi meter per second saja Itu nanti akan seperti ini gambarnya Apa itu artinya? Semakin waktunya bertambah Maka kecepatannya semakin tinggi Ini kalau gambarnya kecepatan benar seperti ini Kalau ada orang yang jatuh Tapi kalau percepatannya itu tetap Yaitu 9,8 Ada pertanyaan? Tidak Tidak ada Berikutnya Nomor 22 C Yang mana yuk? C Yang C Yang C Yakin? Yakin Ya Pak Yakin ya Satu adalah ungu Kenapa ungu kok bisa Dia itu memiliki sudut deviasi yang besar? Apa yuk? Ada jawaban ini Kenapa cahaya ungu itu sudut deviasinya besar Atau sudut apa ini Pembiasanya besar Karena Dia itu memiliki Frekuensi Yang Yang bagaimana? Yang tinggi Jadi paling tinggi adalah frekuensinya ungu Dulu kan kalau digambar kan Kalau ungu kan begini-ginian Gambarnya begini Mungkin kalau Kalau hijau mungkin agak begini Kalau yang merah mungkin begini Jadi ini frekuensinya tinggi Kalau frekuensinya tinggi Maka nanti pembiasanya sudutnya juga akan besar Jadi saya ulangi lagi Kenapa dia atau ungu itu memiliki sudut pembiasan yang besar? Jawabannya Karena frekuensinya tinggi Karena memiliki frekuensi yang tinggi Berarti jawabannya adalah yang C Betulkah jawabannya dulu? Lupa Oke nomor 23 Eris Eris Ada berapa sih jumlah planet kerdil di tata surya itu? Ada satu Ada satu Pluto Pluto Penat Satu apa sembilan? Sembilan 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 Ya jawabannya adalah Lima Parah Dada betul ya Jadi planet kerdil itu adalah Atau planetoid ya sebutannya Itu adalah planet Tapi dia tidak digolongkan sebagai planet pada umumnya Karena ukurannya yang terlalu kecil Nah Hafalkan ini Lima planet kerdil Kalau planet biasa atau planet besar kan sudah tahu ya Merkurius Venus Bumi Mars Saturnus Uranus Dan Neptunus Cukup Delapan ya Kalau planet kerdil itu ada lima Apalkan Seres Seres Pluto Hermes Seres Pluto Aduh Eris Seres Pluto Haumea Make-make Eris Apa aja? Eris Seres Pluto Eris Eris Hafal ya Berarti jawabannya adalah Eris Ganimedo ini bukan Planetoid Tapi satelit Sekarang kalau Letaknya Ini letaknya Seres itu Nah ini Seres dimana Seres Disini ya Kecil pokoknya Disini Nah ini ya Disini kecil pokoknya Disini Era sini Disekitar Kalau diluruskan itu Sekitar Mars Mars sama Jupiter Mars sama Jupiter Itu Seres Kau Jupiter Oh Eris Paling jauh ya Mister ya Oh iya Nah ini Kalau Pluto ya Pluto tau ya Setelah Neptunus Berarti Pluto Belakangnya lagi Haumea Belakangnya lagi Make-make Belakangnya lagi Baru Eris Jadi Eris Yang paling Ke Kecil Ada pertanyaan? Gak ada Coba mengulang Materi yang dulu Setelah planet-planet ini Itu ada Benda-benda Apa namanya? Cabuk Kuiper Cabuk Kuiper Di belakangnya lagi Sabuk Kuiper Awan 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 Ya Dulu sudah kita Pelajari Jadi yang pelajari Sekarang berarti Ini adalah Planetoid Atau planet Kerdil Apa aja Planet Kerdil itu Coba diulangi Teres Pluto Eris Teres Pluto Homea Eris Yang paling dekat Dengan bumi kita Berarti yang mana Kira-kira Teres Teres Yang paling jauh Eris Eris Yang dekat Dengan Neptunus Pluto Pluto Oke ya Hafal ya Hafal Apa namanya tadi itu Seres Pluto Homea Maka-Maka Eris Namanya apa Planet Kerdil Lanjut Nomor 24 Bagian yang tersusun Oleh Batuan Padat C Yang C Yang B Yang D Itu apa Yang D Yang C Ini namanya apa Yang C Namanya ini Kerak bumi Kerak bumi Ya bukan Kerak telur loh ya Kerak bumi Kalau yang D Kalau yang D Atmosfer Kalau yang D Yang B Mantel bumi Mantel bumi Mantel bumi Kalau yang A Yang A inti 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 bumi Ini inti luar ini ya Di dalamnya lagi Ini yang disini adalah Inti Dalam Yang jawabannya yang mana Berarti yang betul E Nah ini lebih lengkapnya Seperti ini ya 1300 Kilometer Tapi ini Data atmosfernya Jadi Data atmosfernya Jadi Diingat-ingat Coba diperhatikan Keras Keras itu berarti Nama lainnya apa tadi Kerak Kerak bumi Kerak bumi Kerak bumi itu Kedalamannya Itu antara 8 sampai 40 kilometer Jadi Sekitar 40 kilometer 40 kilometer Bisa membayangkan 40 kilometer Jauh banget Jadi kalau Surabaya Ujung Surabaya Dari Surabaya Ke ujung Surabaya Itu 40 kilometer Sekitar Nah Kemudian Di dalamnya Ada mantel Ini yang paling apa Yang paling Yang paling tebal ya Mantel Kemudian Inti luar Inti dalam Nah ini 2.900 Atau sekitar 3.000 kilometer Ya Kalau inti luarnya itu Sekitar 2.000 kilometer Dan inti dalamnya Sekitar 1.500 kilometer Nah ini Ini sekitaran ya Sekitaran Oke ada pertanyaan Tidak ada Yang paling panas Yang mana Inner core Inner core Yang paling tebal Inner core Yang paling tipis Yang paling padat Outer core Outer core Padat Padat Keras ya Kerak bumi Itu yang paling padat Paling keras Ya Yang paling renggan Yang paling renggan Atmosphere Oke Nomor 25 C C Tutup yang benar Untuk ABC C C C C Ini kalau ini U Maka A nya adalah C Adalah S Nah Maka yang berdempetan ini ya Maka B nya adalah U C nya adalah S B nya adalah U Karena mereka itu Saling berdekatan Dan menempel Maka dia memiliki Perbedaan Kutub Maka A adalah S B adalah U Ya Maka jawabannya Susu Lanjut Gampang ini ya Oke nomor 26 A A Yang A 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 Jadi planet A Dan B Kemataharinya Masing-masing Adalah R1 Dan R2 Perbandingan R1 Dan R2 Adalah 1 Ya Banding Banding 64 Maka perbandingan Kala revolusi Planet A Dan planet B Adalah berapa Berarti kamu mencari Apanya ini Mencari Keliling Nya Betul gak Ya Jadi Misal Ya Misal R1 Itu Adalah 1 Misalkan 1 R Berapa tadi R2 Adalah 64 Sekarang kamu Tahu gak Cara mencari Keliling Dari Dari Lingkaran Nah Karena kan Kalau revolusi Kan melingkar Gini kan ya Keliling Lingkaran Tahu Apa rumusnya Keliling Lingkaran 2 Dikali R1 Maka keliling R1 Perkeliling R2 Maka sama dengan 2 Dikali Pi Dikali R Per R1 Ini Berarti 2 Dikali Pi Dikali R2 Maka sama dengan Nah ini kan bisa dicoret ya Iya gak Iya gak Ini dibagi Ini dibagi Berarti tinggal R1 Per R2 Berarti tinggal R1 Per R64 Maka jawabannya R1 Banding R64 Jawabannya tetap Ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Jadi perbandingan Jarak atau Perbandingan Jari-jari Dari sebuah planet Itu juga merupakan Perbandingan Revolusinya Oke Jelas? Oke Lanjut Nomor 27 Kapasitor itu adalah Komponen elektronika Yang dapat menyimpan Energi listrik Menyimpan Energi listrik Kapasitor adalah 1000 Mikro farad Farad itu Berasal dari Kata Farad Seperti Penemunya 16 volt Yang ini lampu akan menyala Dalam Padahal Sudungkan dengan Baterai 1,5 volt Dan lampu 1,5 watt Seperti pada Gambar berikut Berdasarkan Gambar tersebut Maka yang akan Terjadi pada Lampu Apa? Apa? Lampu akan menyala Sebentar Lalu mati Lampu akan menyala Sebentar Lalu mati Dan menyala Lagi Lampu dalam Berapa saat Akan tetap mati Lalu menyala Lalu Lampu akan menyala Dalam keadaan Redup Ya yang D Mister Lampu akan menyala Dalam keadaan Redup Nah ingat Ini bukan Resistor Ini adalah Kapasitor Apa itu Kapasitor? Kapasitor itu Adalah Komponen Elektronika Yang Menyimpan Energi listrik Jadi dia Menyimpan Kemudian Jika dia Juga Mengeluarkan Jadi kalau Kapasitasnya Sudah penuh Maka dia akan Mengeluarkan Lagi Jadi yang mana Kira-kira Jadi dia Menyimpan Sampai penuh Kemudian dia Mengeluarkan Lagi Tapi pengeluarannya Ini kenapa Dia kok digunakan Karena nanti Dia memiliki Beberapa Kelebihan Salah satunya Nanti Arusnya Lebih baik Ya Tegangannya Lebih stabil Dan Ada Hambatan-hambatan Yang bisa Dikurangi Itu kalau Kita menggunakan Kapasitor Makanya Kalau kamu punya Kapasitor Bukas Misalkan ya Ada di Tempat-tempat Yang Di Tukang loak Misalkan Kamu lihat Ada kapasitor Jangan Kamu menggunakan Atau memainkannya Sembarangan Karena bisa Jadi dia itu Masih menyimpan Masih menyimpan Energi listrik Kenapa Karena dia memang Fungsinya menyimpan Jadi dia seperti Baterai Tapi kalau Baterai itu Jadi kalau Dia bisa Lebih spontan Jadi dia bisa Menyimpan Dan mengeluarkan Berarti kira-kira Yang mana Yang D Lampu akan Menyala dalam Keadaan Redup Dia tidak Meredupkan Jadi yang mana Jawabannya adalah Yang C Jadi Beberapa saat mati Itu dia penyimpanan Lalu ketika penuh Dia akan Mengeluarkan lagi Jadi kemudian Akan Menyala Pak tanya Oke Apakah kapasitor Sama kayak powerbank Pak Oh tidak sama Kalau powerbank Itu adalah Baterai Jadi beda Powerbank itu Sejenis Baterai Beda sama Kapasitor Jadi ada Baterai Ada kapasitor Kalau baterai Mungkin hanya Mengeluarkan Apa Mengeluarkan Isi energinya Voltasenya Tapi kalau kapasitor Itu memiliki Fungsi-fungsi yang lain Selain menyimpan Menghaluskan Tegangan Dan juga Yang lainnya Mereka tanyaan Mereka tanyaan Mereka tanya Lebih dulu mana Pak Baterai apa Kapasitor Kenapa Lebih apa Dulu mana Dulu mana Kapasitor atau baterai Dulu mana Apanya Yang ketemunya Oh Ketemunya Ya baterai dulu Jadi kapasitor itu Akhirnya Dibuat Untuk dapat Menyimpan Sebuah energi Di dalam Sebuah rangkaian Tapi pada saat Digunakan Nah ketika nanti Baterainya itu Dicabut Terkadang Terkadang Lampunya itu Tidak langsung Mati Jadi masih ada Sable energi Dari kapasitor Kapasitor Ada pertanyaan Tidak ada Fungsinya Buahnya ya Bahkan Misalkan di mobil Ada kapasitor Yang berguna Untuk Membuat Start mobil itu Menjadi Lebih mudah Jadi dia Membantu Start mobil Jadi mobilnya Di Di starter Langsung Karena ada Bantuan dari Kapasitor Begitu Oke Di dalam rangkaian Terkadang Dia juga Untuk mencegah Terjadinya Hubungan arus pendek Juga Menghaluskan Tegangan Atau tegangannya Berubah-ubah Dia tegangannya Bisa Distabilkan Fungsinya Banyak ya Kapasitor Tergantung Sama jenisnya Oke Ada pertanyaan Tidak ada Tidak ada Lanjut Nomor 28 B B B B B B Kalau Misalkan Seperti ini Lalu disini Coba kamu lihat Setelah dipanasi Partikel-partikelnya Dia akan menjadi Partikel yang Lebih Maka Kalau suhunya Bertambah Maka tekanannya B Tekanannya Kalau kamu Misalkan Punya ketel Tahu ketel Apa ya Penanak Untuk Menanak Air Memasak air Lalu kamu tutup Kamu panaskan Lalu kamu tutup Apa yang terjadi Sama tutupnya Yang A Iya Berarti jawabannya Yang A Ketika suh Bertambah Maka tekanan Dalam piston Akan Membesar Kenapa Karena partikel Di dalamnya itu Akan lebih Memuai Lebih aktif Dan lebih Memuai Menjadi besar Lanjut Ada pertanyaan di sini Tidak ada Jadi di dalamnya Akan nanti menjadi Lebih Lebih Kuat Tekanannya 29 Ayo Nah Di diagram Menunjukkan Atau Dihadirkan Dengan light Light itu Cahaya Re Artinya Cahaya Re itu artinya Apa ini Arah Atau Apa namanya ya Garis Double Concave Concave Itu artinya Adalah Apa Cekung Berarti plan Concave Oke Paralel Nah Itu ada pertanyaan Yang mana Jawabannya Yang betul With the following Diagram Best representative Yang menunjukkan Setelah Melewatinya Yang C Yang C Betul Salah Yang mana C Yang C Betul Kenapa Karena sifat Dari cermin Cekung Adalah Apa Menyebarkan Jadi menyebarkan Sinar Itu Sifat dari Cermin Kok cermin ini ya Lensa Cekung Jadi lensa Cekung Itu akan Menyebarkan Kebalikannya Kalau lensa Cembung Bagaimana Ini akan Mengumpulkan Sinar Seperti Kalau kamu Misalkan Menggunakan Suryakanta Atau Alat Pembesar Itu ya Kacamata Pembesar Ya Itu Kalau kamu Taruh Di bawah Sinar Matahari Apa yang terjadi Panas Panasnya Akan Ngumpul Ya enggak Berarti Sifatnya Adalah Mengumpulkan Sinar Itu Kalau Lensa Positif Atau Cembung Kalau lensa Negatif Atau Cekung Ini Dia akan Menyebarkan Sinar Ada pertanyaan Tidak 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 Seorang pemain bola Menendang bola Bermasa 200 gram Dengan Kecepatan 20 meter Per sekon Maka Energi Kinetik bola Tersebut adalah Berarti Energi kinetik Eka ya Berarti kamu harus Hafal Apanya Harus Hafal Rumusnya Ya Bagus Sekali Eka Itu adalah Setengah Kali M Kali V Dikuadratkan Ya Nah Maka Setengah Dikali Ini kan 200 gram Maka Nanti 200 nya Kamu bagi Dengan 100 Eh 1000 Kenapa Kenapa Karena Karena Setengah Karena 1 per 5 Jadinya 200 1 per 5 Kenapa Kenapa Kok harus Dibagi 1 per 1 Karena dia masih Gram Karena dia Masih gram Kalau Di dalam Perhitungan Fisika Semuanya Harus Satuan Internasional Dan Untuk Masa Satuan Internasionalnya Adalah Kilogram Nah Dan kita Taukan ya Di pelajaran Kelas 4 Kilogram Hektogram Kenapa Ada yang Corek Corek Gram Yang corek Tolong Kalau tidak Tertip Bisa Dikeluarkan Nah Peraturannya Begitu Kalau tidak Tertip Saya Keluarkan Karena Mengganggu Temannya Yang Lain Oke Saya Ulangi Lagi Jadi Karena Diagram Maka Dia Harus Naik Tangga 3 1 2 3 Maka Dibagi Dengan 1000 Itu Alasannya Harus Jadi Keluarkan Maka Kemudian V Kwadrat Ini Sudah Meter Per Sekund Sudah Benar Kita Kwadratkan Maka Ini Carat-carat Setengah Kali Dua Per Sepuluh Kali Dua Puluh Kali Dua Puluh Terus Oh ini Coret ya Sederhanakan Bagi Dua Dua Ini Bagi Sepuluh Satu Bagi Sepuluh Dua Sehingga Jawabannya Berapa Itu Empat 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 Joule Dua 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 Empat Nol Berarti Empat Joule Jawabannya B Ini Jawabannya B Bisa Ya Jadi Ini Rumusnya Untuk Energi Kinetik Energi Kinetik Itu Energi Yang Ada Pada Benda Yang Bergerak Kenapa Karena Dia Punya Kecepatan Ada Juga Pasangan Yang Namanya Energi Potensial Yaitu Energi Yang Memiliki Ketinggian Jadi Benda Punya Ketinggian Maka Rumusnya Dalam Masa Kali Masa Kali Gravitasi Kali Ketinggian M Kali G Kali H Ketinggian Ya Adalah Satu Lagi Namanya Eka Eka Energi Kinetik Sorry Sorry Bukan Eka E-M 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 Energi Metari E-M 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 Energi Kinetik Ditambah Energi Kinetik Ditambah Energi Potensial Jadi Tiga Rumus Yang Harus Kamu Hafal Energi Kinetik Setengah MV Kuadrat Energi Potensial M Kali G Kali H Dan Energi Mekanik Adalah Eka Tambah M Sudah Hafal Ya Bagus Sekali 31 Mister lupa kemarin Mister ini berapa soalnya misternya Empat puluh Empat puluh Empat puluh Lupa kemarin soalnya Menunjukkan pembentukan bayangan Jika tidak diletakkan 6 cm di depan cermin Ya Disini kan diletakkan di 6 meter depan cermin Maka terbentuk bayangan Di 12 meter Di depan cermin Berarti dari bayangan Dari benda ke bayangan Yang diketahui kita dapat mengetahui apa nanti Mengetahui Fokusnya Istilahnya ini Coba perhatikan Ini hitungannya juga agak rumit Kamu harus bisa Pak Linda harus bisa Masalah pecahan Rumusnya begini Seper F F itu adalah titik fokus Adalah seper S Nol S0 itu artinya adalah S0 artinya Seper F S aksen S aksen Atau bayangan Seperti ini ya S dan S0 Ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Maka kita lanjutkan Seper F Maka sama dengan berarti Seper F Seper 6 ya Ditambah dengan Seper 12 Nah lanjut Berarti seper F Ini samakan penyebutnya Jadi berapa nih? 12 12 12 Berarti 2 ditambah 1 3 Berarti F nya adalah 3 per 12 Sederhana kan? Per F nya berarti 1 per 4 Berarti F nya berapa nih? F nya sama dengan 1 per 4 Bukan F nya 4 per 1 4 per 1 Atau 4 cm Ada pertanyaan? 4 Tidak ada ya? Mohon Mohon tidak bersuara Ya Kalau suaranya mengganggu Terpaksa kita keluarkan Terpaksa dikeluarkan Oke lanjut ya Lanjut Kita lanjutkan Nah F nya sudah ada nih Sekarang katanya Bendanya akan digeser Jika benda digeser dari posisi Semula 1 cm Menjawi cermin Berarti menjawi cermin disini Nah bendanya disini Berarti menjadi berapa? 7 Menjadi 7 Nanti bayangannya terbentuk dimana? Maka jawabannya Sekali lagi memakai Seper F Seper S 0 Ditambah seper S 1 Atau seper S aksen Nah F nya sudah ketemu Yaitu berapa? 4 ya S 0 nya berubah sekarang Bukan 6 Tapi seper 7 Seper S 1 nya Tidak tahu Tidak tahu Karena kan yang baru Ya Nah berarti seper S aksen itu gimana caranya berarti? So kali S per so min X Ya maka untuk mencari ini berarti Se per 4 nya yang dikurangi dengan se per 7 Ngerti ya? Seperti ini 6 itu 2 ditambah dengan 4 Bagaimana cara mencari 4? 6 kurang 2 Berarti 4 adalah 6 dikurangi 2 Sama dengan seperti se per 4 Sama dengan se per 7 tambah se per S aksen Berarti se per S aksen adalah Se per 4 dikurangi se per 7 Oke lanjut Berarti jadikan per berapa ini? 28 28 berarti berapa ini? 7 kurangi 4 Berarti se per S aksen sama dengan 3 per 2 28 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 29 28 29 29 30 30 30 31 31 31 32 32 32 32 33 32 39 39 40 40 40 41 41 42 42 43 Ini cekung berarti nanti F-nya tidak usah dikasih negatif Negatif Tidak pakai negatif-negatif Nah kecuali nanti kalau cerminnya cembung Maka pakai negatif Nanti kebalikannya sama lensa Hitungannya sama Tapi kalau lensa ya lensa cembung itu justru F-nya adalah positif Lensa cekung F-nya adalah negatif Hitungannya atau rumusnya sama Yaitu F-seper F sama dengan seper S0 Ditambah dengan seper S-10 atau seper S-1 Ada pertanyaan? Tidak Tidak ada Mudah-mudahan bisa dimengerti ya Ini pelajaran SMP kelas berapa ini? Kelas 2 ya kalau tidak kelas 3 ya Tidak ngerti, tidak nyampung 2 Oke nomor 32 ini juga pelajaran SMP ini Ya Allah Perhatikan diagam trafo berikut Pelajaran sekundir trafo tersebut adalah Jadi kamu perlu tahu ya Biar kamu tidak terlalu bingung Trafo tahu kamu mungkin pernah lihat lampu ya Lampu neon Seribu lilitan Seribu mister Itu diatasnya ada yang namanya trafo Atau begini Kamu pernah lihat tiang listrik? Pernah Nah ada sebuah tiang listrik yang lain daripada yang lain ketika dia memiliki sebuah tabung-tabung besar diatasnya Ini namanya adalah trafo Atau kepanjangannya adalah transformator Nah disingkat jadi trafo 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 itu ada dua Namanya yang pertama adalah step up Yang kedua adalah step down Ada pertanyaan? Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Tidak ada Kemudian Kita lanjutkan Ada step up Ada step down Nah Caranya begini Caranya ya Kalau step up nanti akan menaikkan tegangan Kalau step down adalah untuk menurunkan tegangan Nah kemudian tegangannya akan tergantung sama jumlah lilitan Rumusnya gimana? Yaitu tegangan satu per tegangan dua sama dengan lilitan satu per lilitan dua Ada pertanyaan? Tidak ada ya Nah sekarang kita angkat disini adalah tegangan satu Ini lilitan satu Ada pertanyaan? Ini tegangan yang kedua Ini lilitan yang kedua Yang diketahui Yang tidak diketahui adalah lilitan yang kedua Oke Sekarang kita masukkan angkanya Tegangan satu berapa? 220 volt Lalu tegangan dua berapa? 110 1100 volt Sama dengan lilitan satu berapa? 200 200 Liritan kedua Itu kita tidak tahu ya Nah bagaimana cara untuk mencari S2-nya biar enak? S2 sama dengan 220 per 100 1 per 5 Sama dengan begini ya Ini nanti pindah ke sana Ya jadi pindah ruas ke sana Pindah ke atas Kan pembagian jadi apa? Perkalian ya Atau kalau kamu bingung ini saya balik S2 per 200 Sama dengan berarti ini adalah 1100 per 220 220 Ngerti ya? Ya Nah jadi tinggal balik S2-nya nanti ini tinggal memindah 200-nya caranya gimana? Tinggal memindah ke ruas kanan Tapi ini pembagian pindah ruas jadi per Perkalian Perkalian Nah sehingga bisa dicari S2-nya Ya coret ya Coret Coret Teranakan Ada lagi ya dicoret? Ada Ini ya 2 dan 2-2 11 Ya Lalu 11 dan 11 Jadi tinggal berapa? 0 8 0 Ini kan 1 kan ya Berarti tinggal 0-nya 3 8 Seribu Seribu Nah ada pertanyaan? Enggak ada Enggak ada Ini berarti step up apa step down? Step up Step up Karena dari 220 Ditingkatkan menjadi Seribu Seribu Seratus Oke ada pertanyaan? Enggak ada Susah apa enggak? Bapak Rumusnya cuma ini ya Nah kalau rumus ini kita modifikasi Menjadi begini Kita modifikasi Maka nanti F1 Dikalikan S2 Jadi F1 Dikali S2 Sama dengan F2 Dikali S1 Dikali S2 Kalau kamu mau Modifikasi Ya Jadi perkalian silang Perkalian silang Yeay Sekalian memang Tandanya silang Lanjut Nomor 33 Itu kalau tengahnya kamu tiup Apa yang terjadi itu? Di kaliran udara yang konstan Dikupkan Ternyata Kalau kamu tiup ini Maka nanti udara akan melingkar Seperti ini ya Nah dan akan menekan Maka dia akan bertambah mendekat satu sama lainnya Kalau enggak percaya silahkan dicoba Itu kaleng apa? Keleng Ustaz Ya kaleng ini Tapi terusannya Keleng Ini kan kaleng ini ya Lanjut 34 Berhentikan gambar Berhentikan gambar Berhentikan gambar Setelah beberapa saat Kita Panas Namun Jelas-jelasnya Tidak Melele Alasan yang benar Mengenai pencobaan di atas adalah Apa alasannya? Bener gak? Ini kalau Saya beri air ya Saya beri air Terus saya panasi Kelasnya gak lele Panas dari Lilin terserap Oleh air Sehingga tidak melelekan Kelas kelas yang C Nanti Panasnya Akan terserap oleh Air Berarti jawabannya yang C Lanjut 35 Waktunya Soal terakhir Atau Waktunya Habis waktunya Sementara sampai nomor 34 dulu ya Nana ya Karena waktunya sudah habis Wah kamera saya Ada yang izin Silahkan Karena sudah selesai Baik demikian Dari pajak Terima kasih semuanya Mohon maaf Bila ada kesalahan Kita nanti Akan Selanjutkan Pertama Kembali Terima kasih semuanya Sudah hadir 22 menit Mudah-mudahan Bermanfaat bagi kalian semuanya Kita berdoa Menurut agama Dan keyakinan masing-masing Sampai jumpa 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 Sampai jumpa